Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menilai, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, kini ditinggal oleh semua partai pengusungnya. Sebab, parpol pendukungnya kini justru memberikan sinyal bergabung dengan Prabowo Subianto Gibran Raka Bumingraka, yang telah ditetapkan sebagai presiden dan wapres terpilih. Anies ditinggalkan oleh partai pengusungnya, oleh Nasdem ditinggalkan, oleh PKB juga, oleh PKS juga, sama ditinggalkan, kata Ujang. Ujang mengatakan, ketika ditinggalkan menjadi oposisi seorang diri, Anies bisa dipastikan tak akan memiliki jabatan apapun dalam beberapa waktu ke depan. Hal ini berdampak pada elektabilitas Anies sebagai seorang tokoh politik nasional. Tidak punya jabatan di pemerintahan, tidak punya jabatan di parpol, maka sulit bagi Anies untuk bisa eksis ke depan, tuturnya. Sebab, pada kenyataannya, Ujang menyebut para kontestan pemilihan presiden 2024 adalah orang-orang yang sebelumnya dikenal karena jabatannya. Politik di Indonesia, kata Ujang, masih berfokus pada kebijakan dan jabatan yang diemban oleh para kontestan. Dan kita, kita kehormati persatuan negara, kita lebih cukup semarin, kita lebih rehat. Dan, kita ingin agar intia perubahan ini terjaga terus. Jadi, kemarin juga pesan-pesan perubahan ditipikan oleh Musikimin. Jadi, kita kehormati prosesnya. Terima kasih. Terima kasih.